Halo teman-teman cukup menggunakan bahan ini saja kita sudah bisa mengusir tikus di rumah kita teman-teman Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Sokoratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari baik teman-teman di video kali ini kita akan sama-sama berbagi bagaimana caranya kita untuk mengusir tikus di rumah kita tentunya dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan teman-teman jadi simak terus videonya mulai awal sampai akhir supaya nanti teman-teman juga bisa mencobanya di rumah ya oke teman-teman di depan kita ada sebuah cangkang telur seperti ini disini kita akan mencoba membuat pengusir tikus dengan menggunakan cangkang telur teman-teman jadi jika di rumah kita sudah banyak tikus ya jadi kita wajib memas minyak jadi disini Sokoratif akan berbagi cara mengusir tikus tentunya dengan ramuan atau bahan yang cukup mudah kita dapatkan jadi kita menggunakan cangkang telur teman-teman ya oke yang pertama-tama kita masukkan saja langsung ke dalam plastik seperti ini ini tentu saja nanti sangat-sangat mudah kita praktekan ya oke nah kemudian teman-teman ini akan kita haluskan ya jadi kita tumpuk dulu jadi kita hancurkan sampai nanti dia betul-betul halus ya oke langsung saja kita hancurkan dengan menggunakan palu kecil seperti ini saja oke teman-teman ini sudah halus ya nah kemudian kita siapkan sebuah wadah ya langsung saja kita masukkan ke dalam wadahnya seperti ini teman-teman oke jadi kurang lebih seperti ini oke teman-teman nah kemudian teman-teman setelah seperti ini kemudian kita siapkan bahan yang kedua tentu saja juga sangat mudah kita dapatkan ya jadi disini bahan yang kedua kita menggunakan cabai bubuk teman-teman oke nah kemudian ini langsung saja kita masukkan ya kita campur dengan cangkang telurnya ya jadi tentu saja setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya teman-teman jadi jika di rumah kita sudah banyak tikus-tikus pengganggu jadi kita tentu saja wajib memasuknya teman-teman oke jadi kurang lebih seperti ini nah kemudian teman-teman ini kita aduk terlebih dahulu nah seperti ini ya oke teman-teman ini cabai bubuknya kurang ya jadi kita tambah sedikit lagi oke kurang lebih seperti ini nah kemudian ini kita aduk dulu supaya dua bahan ini bercampur ya karena memang tikus itu hewan yang sangat berbahaya juga teman-teman selain bisa menyebabkan penyakit ya tikus itu bisa merusak perabotan-perabotan rumah kita teman-teman jadi tentu saja kita wajib memasuknya ya jadi disini sokratif menggunakan bahan yang mudah kita dapatkan saja jadi jika teman-teman nanti memasak tiur di rumah ya nah jadi cangkangnya itu jangan buru-buru dibuang teman-teman oke nah kurang lebih seperti ini teman-teman nah kemudian setelah itu kita siapkan bahan yang ketiga disini kita menggunakan cuka dapur ya jadi bahan-bahan yang kita gunakan disini teman-teman tentu saja bahan alami ya yang sangat mudah kita dapatkan ya oke ini kita tuangkan saja beberapa tetes saja teman-teman ini hanya penguat aromanya saja oke kurang lebih seperti ini oke karena memang cuka dapur ini sangat-sangat menyengat teman-teman ya oke nah kemudian ini kita aduk juga oke kurang lebih seperti ini jadi cukup kita menggunakan bahan-bahan ini saja teman-teman insyaallah titus itu perlahan dengan perlahan akan menjauh ya karena titus itu penciumannya sangat-sangat kuat teman-teman jadi disini bahan ini tentu saja aromanya ini sangat-sangat kuat dan menyenat ya tentu saja titus itu tidak akan merani mendekat lagi di area yang sudah kita buat ramuan ini oke teman-teman kurang lebih seperti ini nah kemudian setelah itu disini kita siapkan tempatnya terlebih dahulu atau wadahnya terlebih dahulu oke teman-teman disini kita menggunakan tempatnya yaitu tutup kalor ya jadi cukup kita menggunakan satu saja nah seperti ini jadi kita masukkan saja teman-teman oke kurang lebih seperti ini nah kurang lebih seperti ini teman-teman nah ini tentu saja sudah siap ya sudah siap kita buat ramuan pengusir titusnya dan ini caranya cukup mudah teman-teman cukup diletakkan saja di area-area yang memang seringkali dilalui oleh titus teman-teman tergantung teman-teman saja yang menyesuaikannya di rumah ya jadi jika di rumah teman-teman itu banyak titus yang mengganggu atau berkeliaran di rumah teman-teman jadi cara ini boleh teman-teman praktekan ya ini cukup kita letakkan saja di area-area yang kita suka teman-teman nah ini yang satunya lagi ini boleh kita taburkan teman-teman ya nah kita taburkan di area-area atau di sekitaran yang seringkali dilalui oleh titus ya oke mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video Sokratif ya jadi jika teman-teman suka dengan video Sokratif boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya jadi kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati ya selamat menikmati semuanya melihat Terima kasih telah menonton!